Membaiknya sektor pariwisata saat ini diakini akan mengantarkan pertumbuhan ekonomi triwulan pertama 2023 akan lebih baik dari capaian pertumbuhan periode sama di tahun 2022. Pemberhati ekonomi Kusumaya, Nidid dan Pasar mengatakan masih menaruh keyakinan terhadap pemulihan ekonomi di daerah ini yang terus berlanjut. Indikator itu terlihat dari perbaikan kondisi pariwisata, terutama sejak berakhirnya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM sejak akhir tahun lalu, serta keyakinan masyarakat ekonomi yang terus berlanjut pada kuartal 1 2023. Ia masih optimis, perekonomian Bali pada triwulan pertama 2023 kian membaik, meski dibayangi kondisi ekonomi global. Momen hari raya menyepi, puasa, akan membuat ekonomi bergerak, kegiatan masyarakat meningkat. Untuk itu ia berharap komitmen pemerintah dan otoritas terkait untuk terus memperkuat koordinasi dan menjaga kuas padaan terhadap berbagai perkembangan dan kemungkinan terjadinya risiko dari faktor global. Sebelumnya, pemberhati ekonomi dari Undiknas Universiti Agus Freddy Maradona menyampaikan, kunci pemulihan ekonomi Bali adalah pemulihan sektor pariwisata, khususnya kedatangan wisatawan mancanegara ke Bali. Tentu, seiring dengan upaya pemulihan sektor pariwisata Bali juga harus melakukan diversifikasi ekonomi dengan mendorong kemajuan sektor-sektor ekonomi lain. Namun demikian, diversifikasi ekonomi tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat. Untuk saat ini, industri pariwisata akan tetap menjadi kekuatan utama perekonomian Bali dan menjadi tumpuan pemulihan ekonomi di Pulau Dewata. Sementara terkait pertumbuhan ekonomi Bali, ia mengatakan pada triwulan pertama 2023 diperkirakan pertumbuhan ekonomi Bali akan lebih baik dibandingkan dengan triwulan sebelumnya atau triwulan keempat 2022 dan juga lebih baik secara year on year dibandingkan triwulan pertama 2022. Beberapa indikasi potensi perbaikan ekonomi di triwulan pertama 2023 adalah telah dibukanya sejumlah penerbangan internasional ke Bali. Bisnis Bali melaporkan.